Hai sahabat agropedia sebelum masuk ke inti video kita hari ini jangan lupa like subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya Ayo Somba-somba kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang Halo teman-teman bagaimana setelah melihat tayangan tadi apa yang ada di dalam benak teman-teman melihat tayangan tadi durian yang pohon durian yang pendek tapi sudah berbuah lebat teman-teman Nah dari video tadi teman-teman bisa pelajari ya kenapa pohon durian tadi walaupun pendek namun sudah berbuah teman-teman bagi teman-teman mungkin terheran-heran melihat buahnya tapi secara pandangan saya saya melihat pandang seperti ini teman-teman ternyata pohon durian itu akan siap berbuah ketika dahannya memang benar-benar siap teman-teman dahannya benar-benar siap untuk menopong buah nah untuk menopong buah tadi pohon durian ini yang sebesar ini teman-teman harus memiliki yang namanya dahan jantan maupun dahan betina apa maksudnya dahan jantan dan bahan betina nanti akan kita bahas di video ini nah durian kok ada yang namanya dahan jantan dan dahan betina kenapa ya dahan betina itu tempat untuk menggantung buah sedangkan dahan jantan itu hanya untuk menambah nutrisi dari buah yang ada di dahan betina saya akan berikan contoh di dalam video ini dahan mana yang merupakan dahan jantan dan dahan mana yang merupakan dahan betina sehingga yang perlu kita lakukan perawatan maksimal adalah di dahan yang betina teman-teman untuk dahan yang jantan teman-teman tidak perlu rawat terlalu maksimal teman-teman hanya perlu jaga daunnya saja kalau di dahan betina teman-teman harus melakukan rutin pemangkasan di dahan betina supaya percabangannya maksimal jumbo nya nah maksud dari dahan betina saya akan tunjukkan ini saya rutin pemangkasan ini dahan jantan bisa kita lihat ke bawah seperti ini ya kita akan melihat dan betinanya seperti apa teman-teman tadi melihat sekilas tentang pohon durian yang berbuah lebat tadi teman-teman perhatikan buahnya selalu tumbuh di dahan yang betina teman-teman dahan betina artinya dahan yang tumbuhnya horizontal ya seperti ini horizontal ini dahan betina nanti dia bisa gantung buah di sini ya yang horizontal yang tidak terlalu nukik ya seperti ini ini dahan betina yang perlu kita lakukan perawatan perlu kita lakukan pruning bersih setiap dahan-dahan yang kecil-kecil seperti ini ya kalau dahan jantan seperti apa nanti saya akan tunjukkan ya nah ini termasuk dahan dahan jantan karena bentuknya pi nah dahan betinanya seperti ini dia membentuk horizontal ya ini dahan betina jadi harus kita rawat itu yang seperti ini kalau ini kita biarkan saja dahannya membesar karena buahnya tidak akan muncul di sini tapi buahnya akan muncul di sini nah oleh sebab itu pentingnya pruning di usia dini teman-teman untuk melakukan perawatan agar dahannya menjadi betina seperti ini misalnya kita pasang tali kita pasang seperti ini ya kita lentangkan maka dia akan menjadi dahan yang betina atau dahan produktif teman-teman jadi istilahnya tuh dahan betina adalah dahan yang produktif segera dahan jantan itu dahan yang tidak produktif nah seperti ini saya akan tunjukkan yang disebut sebagai dahan jantan nah seperti ini ada tiga dahan ini dahan utamanya ini dahan cabang dahan cabang dan kedua dahan ini adalah dahan dahan jantannya teman-teman atau dahan yang tidak produktif ya hanya pul daun saja dia suburnya subur daun saja sementara dahan betinanya dia ada seperti ini ini yang perlu kita rawat kita besarkan ya untuk kita rawat kita besarkan karena buahnya akan muncul di sini bukan di dahan yang membentuk V seperti ini dia harus yang dahan yang horizontal bukan yang vertikal jadi seperti ini ini yang harus kita rawat ini harus kita rawat ini harus kita rawat daun dahan-dahan yang horizontal saya akan tunjukkan lagi salah satu contoh disana sekarang kita masuk ke pohon yang lebih besar di usia tiga tahun hampir empat tahun sekarang sudah tinggi sekitar enam meteran ya kita akan melihat lihat yang mana sih dahan jantan maupun dahan betinanya nah disini karena sudah perlakukan saya perlakukan pruningnya jadi dahannya itu sudah menuju dahan produktif semua sudah posisi horizontal semua seperti ini terlihat sudah sebesar dengan saya nah dahan inilah yang kita harapkan dahannya akan mengeluarkan bunga maupun menjadi buah seperti ini sudah dahan produktif semua untuk dahan jantannya dia yang masih di atas sana yang belum kita lakukan perawatan ya itu terbiarkan saja di bagian atasnya sebagai penambahan nutrisi bagi dahan-dahan betina agar dapat berbuah dengan baik lihat nih dahan betina semua di bawah ya dahan betina di bawah sedangkan dahan jantannya kita lihat masih ada satu yang belum kita lakukan perawatan nah ini teman-teman yang tinggi nih ini posisinya tegak ya tuh dia tegak dari yang lain ini dahan yang jantan atau saya sebut sebagai dahan yang tidak produktif dan nantinya buahnya itu akan muncul bukan pada dahan V nya tapi pada dahan yang kecil seperti ini pada ranting seperti ini nanti buahnya akan muncul bukan pada dahannya ini nah kalau dilakukan treatment seperti ini ya jadi dahannya itu akan muncul di sini buahnya ya kemuncul di dahan utama dan juga di dahan yang sekunder seperti ini nih dan primer ya dan primer dan utama seperti ini ini masuk ke kategori dahan produktif dan produktif primer dan sekunder masih produktif juga seperti ini ini primernya ini sekundernya ya Nah seperti ini tahan produktif dahan betina sampai turun ke bawah dia dan ini masih sekundernya sekunder tersirnya masih bagus sedangnya oke teman-teman demikian tutorial dan inspirasi di sore hari ini supaya pohon durian teman-teman itu lepas berbuah maka harus dilakukan pruning sejati tadi ini dan pembentukan cabang supaya cabang yang teman-teman bentuk itu cabang-cabangnya memang tempat gantung buah yang baik teman-teman ya bukan dahan yang V kalau ada yang V memang harus dilakukan treatment yang ditarik menggunakan dali oke teman-teman demikian dari saya terima kasih terima kasih telah menyaksikan video ini bye-bye